Hai assalamualaikum menjumpa lagi pada galjab saya kali ini adalah kulkas satu pintu merk toshiba dengan keluhan tidak bisa dingin setelah digeser setelah dipindah tempat itu menjadi tidak dingin sama saya lakukan saya lakukan pertama cek-cek pada bagian evapator flasernya tertusuk atau tidak masih bagus dan get saya pindah ke belakang dan terlihat pipa pentil terlihat patah ini itu dia patah dan banyak rembesan oil itu agak agak basah kemungkinan pas waktu minda ada ada yang megang atau ketabrak sesuatu atau mungkin ya kurang tahu yang penting problem shooting kali ini adalah pada bagian pentil pengisian pada petik pentil pengisian ini patah belum 100% patahnya tapi kan karena pernya sudah habis kita putuskan saja kalau nanti disini kita akan pasang pentil kita pasang yang pentil buat ngisi setelah kita patahkan kita lepas sekalian maksudnya pentil yang patah tadi lalu kita persiapkan gas torch ini dan pada gas torch ini kita beri tatakan supaya airnya tidak kedepan itu pentilnya sudah saya siapkan dengan pipa 0,8 mm kita potong dulu pada bagian pentilnya agar ada lubang karena itu tadi yang dulu kepencet kegencet kita bongkar pada bagian pentilnya kita lebarkan sedikit agar agar pipa pengisian pentil bisa masuk setelah pipa bisa masuk kita masukkan sekitar 3 cm atau 5 cm ya terserah terus kita gencet lagi jangan terlalu menekan pipa pentilnya yang penting bisa rapat gitu seperti itu contohnya ini kita akar kita panas seperti gas torch untuk fungsi dari tatakan depan seperti itu agar para bunga tetap fokus agar yang menyala penyulur ke depan itu bisa kembali lagi sehingga proses pada prosesnya bisa maksimal biar cepat juga waktu pengelasan dan terlihat juga masih bagus selas-lasannya lalu pada pipa hisap kita lepaskan ke fungsi nanti untuk flashing kita panaskan kita panaskan setelah lembara lalu kita lepaskan seperti itu dan kita lihat bekas-bekas oil yang terlanjur masuk ke dalam evapator sedikit-sedikit menetes ini berarti oil yang masuk ke evap ini sangat banyak nanti kita kasih metil kita flashing kita nyalakan kompresor kita nyalakan kulkasnya lalu kita tahan tipe hisapnya kita tekan-tahan pakai jempol lalu dilepaskan karena kerusakan ini tidak terlalu parah dan orangnya juga tidak langsung dicabut tidak ditancapkan lagi sehingga oil yang ada di evap tidak terlalu banyak cuma beberapa tetes saja dan ini pun saya berani langsung untuk cuma tidak flashing pakai thinner atau pakai bensin atau pakai metil tapi atau pakai air sebelas tapi kita langsung sambung saja nanti oh ya untuk bagian pemvakuman kita tidak bawa vakum kita akan memberi pipa kapilar pada pada pipa pada filter kita kasih pipa kapilar ini berfungsi untuk menguras nanti untuk membuang udara ketika pada proses pemvakuman vakum alami ini namanya karena udara yang keluar lebih banyak daripada udara yang masuk kita panaskan setelah setelah kita panaskan pakai apa kita masukkan untuk itu tangan kita akhir barahnya itu keluar tidak masuk ke dalam setelah kita panas atau kita blower untuk barah dan suhu bersama kita lalu mengelasnya pipa kapilar ini yang ada di filter jangan sampai ada yang kebocoran tidak banyak nggak apa-apa yang penting tidak pelepetan saya mau pakai mata cast touch mata 1 setelah tertempel pengelasannya sukses pada bagian pipa kapilar dan filter kita cek-cek lagi apakah ada kebocoran apa tidak apakah las-lasannya sudah bagus atau belum langkah selanjutnya kita pasangkan kembali pipa yang dari water pipa yang dari evapator menuju ke pipa hisap kompresor setelah kita las kita cek-cek juga pokoknya setelah ditilas harus di cek karena ini untuk berfungsi untuk melihat secara visual apakah ada kebocoran apa tidak kita pasangkan napple selang ke napplenya dan pipa buang juga kita siapkan lalu kita nyalakan kulkas stacker restrik kulkas kita tancapkan dan terlihat juga manifold manifold menunjukkan min 30psi minus ditunggu saja 20 menit atau setengah jam kalau sudah setengah jam terasa sudah benar-benar vakum kita buka kran kran freon kita buka sedikit kita alirkan freon ini berfungsi pada pipa kondensor agar tidak terisi udara tapi kita sudah terisi freon kita untuk mencobanya apakah masih ada udara udara atau bapak belum kita dengan cara korek menuju ke pipa kapiler yang tadi buat pipa hisap pipa buang pada filter begitu caranya biasanya saya ketika tidak terlalu banyak menggunakan metal saya pakai korek saja jika masih ada udara pasti aku terlihat gelombong sebelum pengisian kita teteskan dulu metil 5 tetes 5 tetes atau 6 tetes lalu buka sedikit freon dan kita masukkan selang ke manifold kita kencangkan agar tidak ada udara yang atau udara atau freon yang keluar oh ya tadi pipa kapilernya kita sudah buntu ya tadi maaf lupa pipa kapiler yang tadi saya kasih korek sudah saya buntu kita isi secara perlahan-lahan jangan sampai melebihi 10 PSI dengan cara diisi dibuka ditutup buka tutup buka tutup memang proses ini perlu perlu agak lama karena perlu secara perlahan-lahan karena kalau kita langsung isi banyak dengan cara dibalik freonnya tabung freonnya dibalik itu lebih cepat cuma kadang terjadi kebuntuan alangkah baiknya jika kita akan mengisi kita buka secara perlahan-lahan buka tutup secara perlahan-lahan buka tutup buka tutup itu terus sampai 10 PSI dan ini juga tang amper saya juga rusak tang amper rusak terus vakumnya juga rusak ini karena kelamaan kelamaan berada di luar rumah disini balik atau kena korosi atau apa kurang paham juga ini kemarin sudah saya perbaiki pompa vakumnya tetapi sekarang macet lagi modul motor 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 itu dan menunjukkan sekitar 8 PSI 8 PSI atau 9 PSI jika saya tanya kepada user tidak jarang jarang apa jarang membuat es batu biasanya saya sering mengisi antara 8 PSI dan 9 PSI tapi kalau orangnya sering buat es saya pasti isi 10 PSI dan juga dengan memperhatikan manifold dan juga memperhatikan ampere meter tang ampere karena ini saya nggak bawa tang ampere saya rusak jadi ya kita isi saja antara 9 PSI ataupun 10 PSI bodinya sudah terasa hangat selang pipa buang pipa pipa dorong juga terasa hangat pipa dorong yang menuju pipa kapiler kita raba-raba bodi kuka jika sudah hangat ini berarti sudah ada proses pendinginan pada evapator kita lihat sudah ada bagian yang dingin ini bagian yang atas yang dingin nah itu kalau di pegang kalau sudah normal itu pasti akan merekat ya kan itu sudah merekat sudah timbul bunga es kita akan tambahin lagi karena masih kalau di biarkan lama ini nilainya masih 5 PSI kita tambahin lagi manifoldnya bisa kita buka lagi selang manifold selang perionnya dan setelah mencapai 10 PSI nanti kita kencat pada bagian kita kencat ya itu sudah saya kencat pakai tang dan dilas sekian info kalau jawab dari saya semoga jika ada kesamaan bisa memberi gambaran wawasan jika ada yang perlu dipertanyakan silahkan ditanyakan di kolom komentar semoga bermanfaat wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati